Kalau dari harga pasti lebih murah Kronos daripada traktor empat roda Hasil cacaan rotarinya juga tidak terlalu jauh Sebenarnya traktor roda empat yang besar itu sudah banyak keluhan petani Karena lukunya terlalu dalam Kalau untuk empat roda saya kira makin lama makin lama itu lahan makin dalam Kalau untuk traktor ini tidak Sudah pasti nih karena mahal juga kalau roda empat Dan kalau ini kalau kerjanya maksimal jauh lebih cepat Bahkan bisa mungkin paling dua tiga musim itu sudah kembali Kalau dari harga pasti lebih murah Kronos daripada traktor empat roda Hasil cacaan rotarinya juga tidak terlalu jauh Perawatannya juga lebih murah kalau pakai Kronos Memperbandingan ini coba mengurangi biaya untuk naga Kalau untuk empat roda saya kira makin lama makin lama itu lahan makin dalam Kalau untuk traktor ini tidak Saya boleh sarankan yang punya uang untuk membeli traktor Belilah traktor Kronos karena dari biaya tidak terlalu jauh dari traktor biasa Dan perbandingannya dengan traktor empat roda jauh lebih mahal yang traktor empat roda Hasil olahannya tidak terlalu jauh Kronos itu coba kembali modal Sebenarnya traktor roda empat roda yang besar itu sudah banyak keluhan petani karena lukunya terlalu dalam sehingga yang kombin juga agak mengeluh Berapa kali saya lihat tenggelam sehingga bagian sawah yang agak kedalaman itu disana sudah tidak ada lagi yang mau pakai Petani juga sudah mengeluh dengan traktor yang roda empat karena berat kan turun Tambah dalam lagi kalau traktor roda empat yang dia pakai Saran saya itu kalau memang ada kemampuan untuk beli pakai ini juga karena dia mempunyai dua fungsi Mudah sekali kalau untuk tanam palawija dan juga untuk lahan basah juga bisa Karena ini ada kelebihannya dia pakai untuk buat bedengan Kalau untuk balik modal saya kira cepai ya karena disamping harganya juga terjangkau juga tidak terlalu mahal Juga kalau palawija itu saya kira lebih menguntungkan daripada padi Kronos itu gak gampang lebih menguntungkan Kronos Kronos ini bagus karena tidak capek untuk mengolah tanah hasil cacahan rotarinya juga halus Jadi kalau untuk lahan kering tidak terlalu capek untuk pakai scissor lagi untuk menggemburkan tanah Pasti dia lebih untung karena kerjanya lebih cepat Hemat waktu juga sekaligus kerjanya lebih bagus Kalau menurut saya lebih bagus ini karena disamping harganya terlalu jauh beda Ini lebih ringan terus bisa hemat solar juga Setelah saya pakai Kronos dari segi tenaga itu tidak terlalu capek dengan lebih cepat pengolahannya pakai Kronos Saya selama ini memakai ini Kalau tidak terlalu dalam sedang-sedang saja saya kira nyaman sekali karena tidak capek jalan Saya lihat terus di Youtube perkembangan muncul lagi Krik Kronos Saya lebih tertarik lagi saya tidak pikir berapa saya kumpul-kumpul Terus ada yang tawarkan ini ya saya ambillah Krik Kronos Terima kasih sudah menonton!